Intro Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Anggota DPRD Banjarmasin kembali mendengarkan keluhan warga dalam reses yang digelar Salawas 3 hari mulai 9 hingga 11 Juli 2020 Setiap anggota Dewan membawa konstituen di daerah pemilihannya masing-masing Anggota DPRD Banjarmasin kembali mendengarkan keluhan warga dalam reses dan digelar Salawas 3 hari mulai 9 hingga 11 Juli 2020 Setiap anggota Dewan membawa konstituen di daerah pemilihannya masing-masing Anggota DPRD Banjarmasin kembali mendengarkan keluhan warga dalam reses dan digelar Salawas 3 hari Pertemuan ini disenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan virus corona sehingga setiap anggota Dewan melakukannya secara bergidiran yaitu masing-masing 2 orang Berbeda dengan reses sebelum adanya pandemi virus corona dilakukan secara langsung seluruh anggota Dewan didapinya masing-masing Dalam reses yang dihadiri anggota DPRD Banjarmasin Paisal Hariadi Wan Gusti Yasni Iqbal ada seorang warga Pakih menyatakan bila dalam beberapa hari ini Banyuna mengalir ke pelanggan Kadajarani lantaran warnanya nangkaya kopi Menurut Pakih, jika PDAM ingin membuang limbahnya jangan dibebankan pada warga karena perusahaan daerah itu tentunya sudah memiliki anggaran dalam membuang limbahnya Lalu kami dari pelanggan PDAM menerima satu orang PDAM itu airnya banyak kerungan kita tapi kayak kopi, persis kayak kopi, kopi tumbuk hitam, hitam sangat dibankan, persis kopi Jadi kami, saya, untuk saat-saat ini menjarankan kepada PDDM agar tidak membuang limbahnya ke masyarakat ke pelanggan kalau kita hitung-hitung pembuangan limbah itu perusahaan sebesar PDAM itu karena sudah anak-anak Anggota DPRD dari Dapil, Banjarmasi Tengah Paisahari di Weta Kuni Prima TV meminta PDM Banjarmasi lebih gencar melakukan sosialisasi terutama wayah penanganan pelasing atau membuang kotoran yang ada di Vipa sehingga warga bisa mempersiapkan untuk menyimpan banyuan kada membuka keran wayah dilakukan pelasing politisi Partai Amanat Nasional ini pun berharap perusahaan banyu minum ini untuk menjaga kualitas pendistribusian banyu berhasilnya kepada warga jangan sampai jargon banyu kada bewayahan itu hanya sebagai selokan saja masyarakat itu yang kami sampaikan nanti khususnya kepada PDAM terkait teknis yang selama ini menjadi rutinitas oleh PDAM karena memang biasanya air keru itu kan dipakai untuk pelasing nah ini yang akan kami coba stressing nanti di Komisi 2 khususnya karena memang kami menilai di DPRD bahwa bagian humas atau apalah semacam itu kurang penyampaian kepada masyarakat khususnya tentang waktu-waktu penanganan secara tenis passing dan lain sebagainya nah kami berharap juga bahwa dengan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat ini khususnya PDAM bisa lebih meningkatkan generjanya kemudian juga jargon banyu kada bewayahan itu jangan sampai lepas dari situ jadi jangan ada lagi bahwa siang tidak mengalir nanti hanya malam saja yang mengalir ini juga akan kami sampaikan kepada pemerintah kota khususnya PDAM agar menjaga kualitas dan kuantiti serta tekanan dari PDAM anggota DPRD dari Dapil Banjarmasin Tengah Gusti Yasni Iqbal meminta PDAM Banjarmasin untuk memberitahukan terlebih dahulu pada warga bila ingin melakukan perbaikan pipa ataupun pelasing sehingga warga akan dibuat bingung dengan adanya distribusi banyu nangkaru ke rumah-rumah pelanggan politisi patah gerindah ini pun berjanji akan secepatnya menyampaikan keluhan warga ini pada PDAM Bandarmasi Banjarmasin kami mengusulkan jika ada hal-hal perbaikan itu jangan sampai mengutus ledeng orang jadi ada sistem meskipun yang memperbaikan air ledeng itu masih jalan yang kedua juga kalau ingin menggunakan pengurasan itu itu sebelumnya harus diberitahu dulu sehingga masyarakat lebih siap untuk menampung air-airnya tapi yang penting bagi saya adalah bahwa perlu adanya sistem sehingga pada saat perbaikan atau pada saat pengurasan itu tidak bisa tidak menutup tidak menutus tidak bisa mengalirkan air semua harus baik bisa ada itu semua sudah kita kita berikan rekomendasi kepada waktu menjawab pertanggung jawaban Kota tahun 2019 sementara itu supaya akan terlalu awas mengumpulkan orang dalam satu ruangan maka keluhan warga yang lainnya disampaikan secara tertulis dan diserahkan langsung secara simbolis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih